Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unja melakukan audit surveillance ISO 200001-2018. Kegiatan ini dilakukan setiap 6 bulan sekali, guna memastikan konsistensi penerapan pembelajaran organisasi pendidikan yang telah ditentukan. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini JekTV sudah beralih ke siaran digital, dan JekTV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita JekTV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi JekTV. Akhir kata saya Hamida Rizky pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktifitas, JekTV Inspirasi Kito. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Kamis 1 September 2022, melakukan audit ISO 200001-2018 atau audit Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan atau SMOP yang merupakan suatu standar sistem manajemen yang berfokus pada interaksi spesifik di dalam organisasi pendidikan antar lembaga pendidikan, peserta didik, pelanggan, dan pihak terkait lainnya. Dijelaskan oleh Dr. Dr. Andes Ervilias MM selaku asesor dari kegiatan tersebut, yang dilakukan ini merupakan audit surveillance, karena Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNJA telah menerapkan ISO 200001-2018 tentang Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan. Di mana tahun lalu, FEB UNJA juga telah melakukan sertifikasi terkait hal tersebut dan untuk memastikan FEB UNJA konsisten dalam penerapannya, maka kali ini dilakukan surveillance yang kedua kalinya. Audit surveillance kebetulan FEB ini sudah menerapkan ISO 200001-2018. ISO 200001-2018 itu adalah standar tentang Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan. Nah, tahun lalu FEB itu sudah sertifikasi, jadi sudah dinyatakan bahwa Sistem Manajemen yang ada di FEB ini sudah sesuai dengan standar ISO 200001-2018. Nah, untuk memastikan bahwa FEB itu konsisten dalam menerapkan sistem tadi, maka kami dari Evodia Global Sertifikasi melakukan namanya surveillance. Ini sudah surveillance yang kedua. Jadi, surveillance itu kita lakukan setiap 6 bulan. Ini sudah surveillance- surveillance kedua setelah FEB sertifikasi. Untuk memastikan bahwa FEB benar-benar tidak masih comply dengan standar ISO 200001-2018 tadi. Sementara itu, Ketua Jurusan Manajemen UNJA, Dr. Zulfina Adriani, SEMSC, mengatakan, Peran Kajur terhadap audit ISO 200001-2018 ini, di mana BSN telah menetapkan ISO tersebut untuk standar organisasi pendidikan. Sehingga alat manajemen umum ini harus melakukan pendekatan kualitas yang sistematis melalui konsep struktur dan mutu terpadu, dengan tujuan untuk menunjukkan kemampuan organisasi pendidikan dalam memberikan pendidikan yang konsisten. Peran Kajur terhadap Prodi Manajemen terkait audit ISO 200001-2018, di mana BSN ini kan sudah menetapkan SNI ISO 200001-2018, organisasi pendidikan, sistem manajemen untuk organisasi sistem pendidikan di universitas atau perguruan tinggi. Nah, alat manajemen umum ini itu harus menantang semua organisasi pendidikan untuk menerapkan pendekatan, pendekatan kualitas yang sistematis melalui konsep struktur dan manajemen mutu terpadu. Dr. Musnaini SEMM selaku Ketua Prodi Manajemen FEB UNJA menuturkan, pihaknya dilakukan audit secara akademik, tendik maupun mahasiswanya. Selain itu, inovasi-inovasi yang telah dilakukan juga dilakukan audit oleh asesor. Oke, untuk kegiatan hari ini kan ada surveillance untuk ISO 200001-2018. Itu memang kegiatannya full. Kita di audit itu baik secara akademik, tendik maupun mahasiswa. Terus inovasi-inovasi apa yang kita lakukan, terus terkait dengan IKU. Jadi IKU Prodi itu tanggung jawabnya apa saja, nah itu semuanya harus ada data lengkap. Lili Skarlina, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!